Intro Sonora Network masih menemani Anda di pukul 12 lewat 47 waktu Indonesia Barat Dan tadi seperti yang sudah haria singgung Tepat hari ini Indonesia memasuki 2 tahun pandemi COVID-19 Banyak hal yang terjadi dan juga termasuk Indonesia ini sudah lebih dari 5,5 juta kasus yang melanda di tanah air Dan juga untuk membahas lebih jauh lagi Saat ini kami sudah tersambung bersama Direktur Paskasarjana Universitas Yarsi Yang juga merupakan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Ada Profesor Chandra Yoga Aditama Profesor Chandra, selamat siang Selamat siang Mas Arya Apa kabar sehat ya Profesor? Baru keluar makan Luar biasa, mudah-mudahan kabarnya juga sehat selalu ya Prof ya Baik, Profesor, bagaimana kalau dari kacamata Profesor melihat penanganan pandemi COVID-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama 2 tahun ini? Ya begini, akhirnya kan yang sekarang banyak dibicarakan adalah kemudian tentang pandemi dan endemi ini ya Karena tadi kita sudah 2 tahun menghadapinya, bagaimana begitu Nah jadi orang sudah lelah, mengatakanlah bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia Nah saya langsung saja masuk ke tentang pandemi dan endemi ini Nah pandemi dan endemi ini ada 7 poin yang kita mesti ketahui sama-sama pendengar sorona Nomor 1, pandemi, pan itu artinya banyak atau semua Jadi kalau pandemi itu artinya ada epidemi di banyak negara atau di semua negara Karena itu pandemi itu akan dinyatakan oleh WHO dan akan dinyatakan berhenti juga oleh WHO Bukan oleh masing-masing satu-satu negara Nah contohnya pandemi sebelum ini adalah pandemi H1N1 Swine Flow itu dinyatakan sebagai pandemi oleh Dirjen WHO pada Juni 2009 Dan pada Agustus 2010, tahun 3 bulan kemudian Dirjen WHO mengatakan pandemi H1N1 sudah selesai Untuk yang kita sekarang ini, pada 11 Maret 2020 Dirjen WHO, Dr. Tedros yang sekarang menyebutkan bahwa pandemi dimulai Nanti pada waktunya dia juga atau siapapun lah pokoknya Dirjen WHO akan mengatakan pandemi sudah selesai Oke itu satu Poin kedua, walaupun pandemi itu dinyatakan mulai dan berhenti oleh WHO Tapi masing-masing negara tentu bisa saja mengatakan bahwa di negaranya dia pandemi sudah COVID sudah terkendali, bukan pandemi sih COVID sudah terkendali atau sekarang situasi di negara itu menjadi endemi Orang lepas masker misalnya, kata-kata begitu Itu boleh-boleh saja dilakukan oleh setiap negara Tapi kalau ada 2, 3, 5, 10 negara mengatakan seperti itu, itu belum berhasil pandemi sudah selesai Kenapa? Ada dua hal Nomor satu kan negaranya ada 200 di dunia ini Dan no one is safe until everyone is safe Jadi pandemi itu akan berhenti kalau semua sebagian besar negara sudah terkendali Dan alasan kedua, walaupun ada kata-kata 10 negara, 20 negara sudah mengendalikan COVID-19 Tapi kan dunia ini kan interconnected each other Jadi orang dari satu negara bisa terbang ke negara lain bolak-balik Dan kemungkinan penularan masih saja akan ada Tapi memang boleh satu negara mengatakan dirinya sudah terkendali Seperti yang sekarang banyak dibicarakan atau kita harapkan terjadi di negara kita Nah, kalau memang kita mengatakan bahwa kita menuju ke arah endemi Atau menuju ke arah situasi lebih baik Maka, poin ketiga Yang salah satu syarat yang banyak dibicarakan Yang kita juga sudah banyak disangka di media Positivity rate harus di bawah 5% Dan kita sekarang, positivity rate kita bersyukur turun Tapi turunnya dari 19, turun ke 17, turun ke 15% Jadi kita masih butuh waktu untuk menurunkan ke 5% Itu yang ketiga Yang keempat, selain positivity rate juga disebutkan Yang namanya angka reproduksi efektif Reproduksi efektif Reproduksi number Itu artinya satu orang menularkan keberapa orang Nah, harusnya satu orang jangan sampai menularkan lagi kan Artinya angka reproduksi efektif harus kurang dari satu Karena kalau dia dua, maka satu orang menularkan ke dua orang Penyakitnya nggak kelar-kelar menularkan terus Nah, angka kita saat ini 1,1 sekian begitu ya Jadi belum di bawah satu Kita mesti turunkan Itu yang keempat Tetapi, kalau kita ingat yang ketiga, yang keempat ini Angka positif dan angka reproduksi Kita sudah pernah rendah sekali Kita sudah cukup lama, mungkin dua, tiga bulan Angka positivity rate di bawah 5% Reproduksi number juga pernah satu Di bawah satu maksud saya 0,98 Tapi sesudah dua bulan berjalan Kemudian ada omikron jadi naik lagi kan begitu ya Jadi memang angka itu harus dipertahankan cukup lama Kita tidak punya patokan persis berapa lama Tapi angka harus dipertahankan cukup lama Itu yang keempat Yang kelima Kita tidak selain main angka-angka Kita mesti pastikan juga bahwa Yang sakit memang cuma sedikit Yang meninggal juga cuma sedikit Dan fasilitas pelayanan kesehatan cukup siap Itu kan, itu barang konkret yang kita lihat sehari-hari Kalau yang meninggal seperti kemarin masih 300 Saya pikir masih terlalu banyak Walaupun betul 300 itu jauh lebih rendah Dari yang meninggal pada waktu Delta 2000 Tapi kan orang meninggal ke satu saja kan Tidak bisa diganti apapun Jadi kita tidak bisa mengatakan 300 itu Tidak, bukan masalah Itu tetap masalah Walaupun memang jauh lebih dari Delta Itu yang kelima Dan yang keberapa saya lupa Yang berikutnya adalah tentang vaksinasi Vaksinasi memang merupakan modalitas yang sangat penting Dan kita sudah lebih dari 60% yang mendapatkan vaksinasi primer Mudah-mudahan angka 70% memang akan Tidak terlalu lama lagi akan tercapai Tetapi kan kalau bisa lebih banyak lebih bagus Plus satu lagi karena Omicron ini Ada cerita tentang booster Karena kita tahu Omicron ini bisa menembus Imunitas yang timbul gara-gara vaksin sebelumnya Jadi booster perlu Dan booster kita saya kira masih sekitar 5% Jadi kita mesti tingkatkan itu Dan yang terakhir yang sulit dikendalikan Bukan sulit dikendalikan Yang sulit diprediksi adalah Kalau ada varian baru Artinya begini ya Saya tidak mau membawa Kita perlu optimis Jadi kita lihat bahwa Omicron ini Baik di Indonesia Maupun di banyak negara Memang naik cepat Dan dalam waktu 2 bulan akan turun Kita lihat Data dunia seperti itu Data Amerika seperti itu Data India seperti itu Nah jadi kita berharap Memang akar kita akan turun Terus-terusan begitu Sehingga nanti mencapai Titik yang rendah lagi Seperti waktu itu Begitu juga positivity rate Dan sebagainya Tetapi memang Jangan sampai ada varian baru lagi Karena pengalaman kita yang lalu Kan akar sudah turun Kematian 4 orang Tiba-tiba varian baru Semuanya naik lagi Nah jadi poin terakhir Poin ketujuh adalah Memang kita harapkan Jangan sampai ada varian baru Di dunia ini Karena kalau ada varian baru Di dunia ini memang membuat dunia Kemudian akhirnya jadi Kewalahan lagi menghadapinya Jadi itu kira-kira 7 poinnya Mas Arya Untuk Untuk Kita lihat dalam Katakanlah 2 tahun pandemi Covid-19 di Indonesia Profesor Tandra Tadi sempat menyebutkan Bahwa masing-masing negara Sebetulnya boleh menyebutkan Bahwa Covid-19 ini Sudah terkendali Nah evaluasi apa Yang perlu dilakukan Oleh pemerintah Jika melihat Karena angkanya pun Masih naik turun Kemudian juga booster Angkanya masih belum tinggi Dan juga untuk Antisipasi supaya Tidak ada varian baru Yang masuk ke Indonesia Evaluasi apa Yang perlu dilakukan Oleh pemerintah Selama 2 tahun ini Ya jadi memang begini Pada dasarnya Yang perlu dilakukan Oleh Indonesia Oleh Amerika Oleh seluruh dunia Itu kan 3 hal Yang kita sudah tahu Semua gitu ya Nomor 1 adalah Pembatasan sosial Nomor 2 3T Dan nomor 3 Vaksinasi Itu yang harus Jadi backbone Dari pengendalian Covid Mau varian apapun juga Cuma memang 3T itu Oh sorry 3-3 nya itu Harus dikerjakan Semua-semua Semua-semua Kalau WHO Menyebutnya We have to do it all Gak bisa hanya Vaksinasi saja Gak bisa Vaksinasi bagus Tesnya bagus Tapi Di puncak Orang 18 di jalan Semua harus berjalan Bersama-sama Supaya situasi Bisa lebih terkendali Dan Tentu saja Kalau ada vaksinasi Makin banyak Kemungkinan imunitas Terus Terkibayak Itu Satu aspek yang Bagus sebenarnya Bukan sebenarnya Jelas satu aspek yang bagus Apalagi Nanti ditambah booster Tapi kita lihat Pengalaman India Yang pada waktu Delta Salah satu Alasan kenapa India Cukup besar Dihantam Delta Karena jumlah tesnya turun Jadi jumlah tes kita masih Harus kita pertahankan Supaya jangan turun Demikian juga Kalau ada kasus Harus ditelusuri kepada Siapa yang Dia menularkan Supaya penularan itu Bisa dihentikan Atau Diminimalisir Sementara yang Pembatasan sosial Kan ada dua Yang untuk kita Anggota masyarakat Pendengar sonora Tentu saja Kebiasaan 3M Atau 5M Itu Sementara Memang harus jadi Kebiasaan kita Jadi saya kan Sudah pernah sampaikan juga Di radio Bahwa Yang disebut sebagai New normal itu E nya kita ganti Ola sekarang Now normal Harus cukup lama Kita bertahan dengan Sekarang ini Sementara untuk pemerintah Memang Mereka harus main Bukan mereka artinya Pemerintah harus Menjalankan PPKM Sesuai dengan levelingnya Dan dievalasi secara kestatif Jadi Mas Arya Memang Kita Pertama Di depan masa dulu Sekarang Angka yang sekarang Relaktif masih bergejol Ini mesti ditekan rendah dulu Kalau angka itu Sudah biasa ditekan rendah Seperti pernah terjadi Pada bulan Oktober November yang lalu Kita mesti jaga terus Supaya Angka itu rendah Kalau ada kelengahan Maka Angka itu bisa naik lagi Jadi itu yang kita dapat Kalau Angka itu cukup rendah Untuk cukup lama Dan mudah-mudahan Memang tidak ada varian baru Memang kita bisa berharap Situasi akan Lebih terkenal Mudah-mudahan Itu bisa terjadi Amin Mudah-mudahan Ini merupakan Tahun terakhir Kita Ulang tahun Covid-19 ya Profesor Iya Iya benar Tapi ada satu Mesej saya Kalau ngomong begitu Jadi Saya terima kasih Ditelepon oleh Radio Sonora Untuk wawancara seperti ini Ini kan menunjukkan Radio Sonora Semua radio Atau media kan Membeli perhatian penting Pada Covid-19 Tapi sebenarnya Selain Covid-19 Kesehatan itu sangat penting Jadi Kita semua Harus memberi perhatian Untuk kesehatan tubuh kita Covid atau tidak Covid Kalau kita ribut 5.000 km Mobil mesti diservis Atau motor Mesti ganti oli Kenapa kita gak Melakukan hal yang sama Untuk tubuh kita sendiri Kalau orang harus cekat Kita harus cekat Kenapa kalau mobil Motor kita prioritaskan Tapi kalau tubuh Tidak Kalau Saya tadi Mobil saya bunyi Ketak-ketak di belakang Saya udah bilang Itu kenapa ketak-ketak Sementara kalau tangan Saya ketak-ketak Mungkin saya gak Begitu peduli Jadi kita mesti Mengubah Maksud kita Masyarakat Kesehatannya Harus utama Begitu juga media Membuat Berita kesehatan itu Menjadi berita utama Jangan hanya Pada Covid Tapi juga pada Masa-masa sebelumnya Karena Kalau Normal pakai Soal-soal bahasa Inggris Health is not everything But without health Everything is massive Itu dia Terakhir ada pesan Yang ingin disampaikan Kepada masyarakat Profesor Ya Kalau tentang Covid-19 Ada tiga Nomor satu Walaupun kita sudah Dua tahun Dan rasa sudah lama banget Tapi sebenarnya Kalau dibandingkan Dengan penyakit-penyakit lain Penyakit lain itu Umurnya sudah puluhan tahun Ada yang sudah ratusan tahun Sehingga ilmu pengetahuan Sudah pasti Sudah jelas Sebenarnya Covid memang harus diakti Memang akan ada Penemuan baru Penemuan baru Penemuan baru Jadi itu yang mesti kita Ikuti dari waktu-waktu Itu pertama Yang kedua Yang perlu dihadapi Bukan hanya pandemi Covid Tapi juga infodemic Jadi kita jangan 100% percaya Dengan berita yang ada Di WhatsApp Group Apalagi yang dikasih Bol tebel Kalimatnya panjang sekali Marilah kita cari Sumber berita Dari yang benar Artinya dari Dari media yang resmi Atau dari Kementerian Kesehatan Atau dari Satgas Atau kalau mau dunia Dari WHO Dari CDC Karena itu penting Karena kalau Beritanya kacau Bukan hanya mengacaukan Orang yang membaca Itu bisa-bisa mengubah Jalan pikiran orang Itu yang kedua Dan yang ketiga Tadi sudah kita sampaikan Yang kita perlu Lakukan untuk Mengatasi pandemi Covid Tiga hal Pembacasan sosial Test, trade Dan tusuk Serta yang belum Divaksinasi Dan belum dibuster Segeralah mendapatkan Vaksin dan boosternya Baik Profesor Chandra Terima kasih banyak Waktunya pada siang hari ini Terima kasih Mas Arya Mudah-mudahan Profesor Juga sehat-sehat selalu ya Prof Terima kasih Terima kasih Selamat beraktifitas kembali Dan demikian tadi Sahabat Sonora Perbincangan bersama Direktur Pasca Sarjanda Universitas Yarsi Yang juga merupakan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Profesor Chandra Yoga Aditama Masih menjadi PR untuk kita semuanya Walaupun kita optimis Bahwa kita bisa Sekedar terbebas Dari pandemi COVID-19 Tentunya Memang Masing-masing negara Termasuk Indonesia Bisa menyebutkan Bahwa kondisi COVID-19 Terkendali Namun Tingkat vaksinasinya Masih perlu ditingkatkan Terutama untuk booster Kemudian juga Positivity rate Harus di 5% Supaya kita bisa Juga Segera menjadi endemi Dan juga harapannya Terkait Pembatasan sosial 3T Dan juga tingkat vaksinasi Kemudian kita selalu Menjaga kesehatan tubuh Secara keseluruhan Dan Memfilter informasi Sebagai Salah satu sumber Pengetahuan kita Harus diperhatikan lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati